Mungkin semua fans tau persis bahwa yang paling ngetrend dari Kamen Rider series adalah changing formnya terutama sejak era Heisei dan masih terus digunakan hingga sekarang ada banyak jenis form seiring perkembangan dari Kamen Rider series sendiri dan biasanya ada beberapa season yang ridernya punya form paling dasar yang biasanya disebut dengan berbagai istilah dan form tersebut biasanya tidak terlalu kuat, warna dan bentuknya agak random bahkan tidak memiliki senjata sama sekali kalau pun ada, pasti juga tidak begitu berguna Toy Company pun mengklasifikasikannya sebagai incomplete form atau kadang disebut juga sebagai default form semua tergantung bagaimana definisi kamu tentang form yang kita maksud tersebut kalau begitu langsung saja kita simak 7 form Kamen Rider paling dasar yang belum lengkap versi Tokufex Indonesia Growing Form Kamen Rider Kuga penonton Kuga pasti tau kan dengan form berwarna putih yang satu ini sebab ini merupakan form paling pertama yang ditunjukkan dalam serisnya yang ada pada episode yang paling pertama pula Growing Form ini hanya disebut sebagai Kuga putih dalam serisnya dimana istilah itu dinamai sendiri oleh pihak kepolisian terutama oleh Kaoru Ichijo yang mempelajari bahwa Kuga punya kemampuan untuk mengganti wujudnya Form ini digunakan pertama kali oleh Godai tentu saja saat ia menggunakan beltnya yang perlahan mengubah bagian tubuhnya satu demi satu saat Godai menghajar musuhnya tentu saja Growing Form belum memiliki kekuatan yang signifikan apalagi Godai juga belum mempelajari tentang kekuatan Kuga yang sebenarnya tapi wujud Kuga putih ini tetaplah lebih kuat daripada manusia biasa sampai akhirnya pada episode kedua Godai menyadari bahwa dalam bayangan yang ia dapat Kuga seharusnya berwarna merah dan di episode yang sama itulah Godai akhirnya bisa berubah menjadi Kuga dengan wujud yang disebut sebagai Mighty Form dan Form inilah yang kemudian menjadi wujud tetap bagi Kuga sampai ia bisa berubah ke warna ataupun form lainnya namun walaupun demikian Growing Form juga pernah digunakan pada episode-episode lain ke depannya Blank Form Kamen Rider Ryuki ini sebenarnya merupakan konsep form yang dimiliki oleh semua rider dalam serial Ryuki dimana Blank Form adalah wujud rider paling dasar saat seseorang baru menggunakan belt dan juga deck kartunya namun belum berkontrak dengan monster manapun hal itu tentu saja ditunjukkan pada episode perdana Ryuki dimana Shinji yang baru saja berubah memiliki warna hitam pada kostum ridernya Blank Form ini pada dasarnya bisa saja digunakan untuk bertarung karena masih dilengkapi dengan berbagai kartu yang berisi persenjataan seperti yang disaksikan pada episode perdana tersebut dimana Shinji dapat mengaktifkan sword fan namun senjata yang dimaksud benar-benar sangat lemah sehingga bisa dibilang tidak ada gunanya sama sekali oleh sebab itu pengguna rider system tersebut seakan dipaksa untuk berkontrak dengan mirror monster untuk dapat meningkatkan kekuatannya dan Shinji harus berkontrak dengan naga yang disebut drug rider yang mengubah warna ridernya menjadi merah dan tentu saja memungkinkan dirinya bisa mengakses semua kekuatan dari naga tersebut sehingga Blank Form tidak lagi diperlukan Masked Form Kamen Rider Kabuto ini juga berlaku untuk hampir semua rider yang ada pada seris Kabuto tapi bedanya Masked Form selalu ada setiap kali pengguna rider system tersebut berubah Masked Form merupakan konsep kepompong atau pupa yang berupa armor berlapis pada bagian tubuh ridernya jadi dalam seris kadang juga disebut sebagai rider armor oleh beberapa tokoh walaupun paling basic Masked Form sendiri memiliki kekuatan pertahanan atau defensif yang cukup kuat sehingga mampu menahan serangan musuh dengan sangat baik namun karena armor tersebut memiliki bobot yang cukup berat maka kecepatan yang dihasilkan juga tidak semaksimal yang diinginkan Soji Tendo pun menggunakan Masked Form secara penuh pada episode pertamanya hanya untuk menguji sejauh mana kekuatan dari form tersebut barulah pada episode kedua Soji mulai mengaktifkan case off yakni melepas armor Masked Form untuk beralih ke Rider Form dan pada tingkatan tersebut kecepatan dan kelincahan serta kekuatannya menjadi meningkat secara drastis namun hanya ada 6 rider yang mengasumsi kekuatan Masked Form yakni Kabuto, The Bee, Drag, Sashword, Gatek, dan juga Dark Kabuto sementara yang lainnya bisa langsung berubah ke modo Rider Form Platform Kamen Rider Den-O dalam serial Den-O ada satu form paling dasar saat seseorang berubah menjadi Rider yakni yang disebut sebagai Platform dimana form ini sama sekali tidak memiliki armor dan Ryotaro Nogami adalah tokoh yang signifikan menggunakan platform dalam tempo yang cukup lama dibandingkan dengan tokoh Rider lainnya Singkatnya, Platform adalah wujud paling basic yang diaktifkan saat ia berubah menjadi Den-O atau Rider manapun yang ada dalam seris ini Form ini tentu saja adalah yang paling lemah dan nyaris tidak berguna dalam pertempuran Ryotaro pun awalnya tetap ketakutan saat pertama kali mencobanya karena dalam tingkatan ini Ryotaro masih dalam personality aslinya sampai akhirnya ia menyadari bahwa dirinya harus menekan tombol merah untuk mengakses aura armor dari imajin yang bernama Momotaros dan disitulah ia berubah menjadi Den-O dengan wujud Sword Form dan personality Ryotaro akan berubah sesuai dengan sifat-sifat Momotaros yakni kasar, sembrono, dan juga temperamental dan ini tentu saja berlaku untuk semua Rider atau pergantian form ke wujud manapun maka pengguna Den-O System akan berperilaku sesuai dengan personality tiap imajin yang nyeleneh dan juga berbeda-beda Transient Form Kamen Rider Ghost ini sebenarnya cukup berbeda dengan yang lain sebab ini merupakan form kosong saat Ghost tidak mengenakan parka atau jaketnya saat Takeru Tenkoji pertama kali menggunakannya sebenarnya ore parka atau form dasarnya sudah keluar dari beltnya hanya saja ia belum tahu apa-apa sehingga menjadi merasa ketakutan sampai form tersebut bersatu dengan dirinya secara otomatis Transient Form juga berlaku ke semua transisi ketika Ghost atau siapapun beralih ke wujud atau dah masih manapun jadi nyaris sangat singkat transisinya tapi masih bisa digunakan untuk bertarung walaupun dalam tempo yang sangat terbatas sebelum Ghost Parka terpasang secara utuh Form ini pada dasarnya sama seperti Kamen Rider Decade sebelum kartu-kartunya menyatu pada helmetnya atau sama seperti Kamen Rider Gaim sebelum armornya terpasang lengkap pada bagian tubuh penggunanya tapi kedua form tersebut tidak bisa digunakan dalam pertarungan sebab itu hanyalah form transisi yang memang sangat-sangat singkat jadi dalam kasus ini hanya Transient Form di Kamen Rider Ghost lah yang paling bisa masuk hitungan level 1 Kamen Rider X8 hampir sama seperti Masked Form yang ada di Kamen Rider Kabuto bahwa konsep form level pertama ini adalah armor yang menutupi seluruh tubuh pada form ridernya dan ini berlaku nyaris ke semua game rider yang ada dalam seris ini termasuk Kamen Rider X8 tentunya dalam percobaan pertamanya emu yang berubah menjadi X8 kemudian memiliki bentuk yang cukup unik yaitu berkepala besar bertubuh pendek dan juga terkesan imut dibandingkan dengan default form rider lain pada seri lainnya level 1 ini digunakan untuk melawan Baxter yang masih menempel pada korbannya dan setelah itu barulah ia bisa mengakses level 2 yaitu armor level pertama tadi akan otomatis terlepas seperti mode cast off yang ada di Kamen Rider Kabuto namun tidak semua bisa langsung berubah ke level 2 sebab jika yang dilawannya adalah Baxter level 1 maka itu tetap harus dilawan oleh form level pertama menjadikan form lucu tersebut tetaplah sangat berguna pada perkembangan ceritanya namun tidak semua rider disini memiliki form level 1 contohnya seperti Kamen Rider Paradox Kamen Rider Poppy Kamen Rider Kronus dan juga lain-lain yang bisa langsung berubah tanpa melewati level pertama Entry Rise Form Kamen Rider Gitz dan yang terakhir merupakan form yang digunakan oleh rider yang berpartisipasi dalam Desire Grand Prix tidak terkecuali juga sang tokoh utama yakni Kamen Rider Gitz sendiri form ini kadang disebut secara singkat sebagai Entry Form dimana para rider bisa langsung berubah menjadi rider dengan berbekal belt dan juga Core ID saja dalam tingkatan ini para peserta tetap memiliki kepala atau helmet yang berbeda-beda sesuai dengan motif hewan mereka masing-masing hanya saja kostum mereka sama persis dengan basis kostum berwarna hitam dari atas sampai bawah dan dalam permainan ini mereka harus bersaing mencari item yang disebut sebagai Rise Buckle dimana Rise Buckle dapat mengubah form dan memberikan senjata sesuai dengan item yang mereka dapatkan dan biasanya tiap Rise Buckle memiliki kecocokan tertentu pada rider masing-masing misalnya Gitz akan memiliki kekuatan yang signifikan saat menggunakan Magnum dan juga Boost Buckle walaupun tokoh S Ukyo ini mampu menggunakan kekuatan buckle apapun dengan baik meskipun dengan persenjataan yang paling lemah sekalipun dan membuat Rise Buckle adalah item paling fleksibel yang bisa dipakai oleh rider manapun sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia buat anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial anda jangan lupa tinggalkan komentar akhir kata salam TokuFacts Indonesia sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax